Hai, saya Stasia Adlin, kelas 11 IPS 2 dari SMA Aksatuan Bogor. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang bentuk negara Indonesia dan bentuk pemerintahan Indonesia. Seperti yang kita semua ketahui, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan prinsip otonomi daerah yang luas. HIP-nya, dikutip di situs dan perwakil rakyat atau DPR pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan ini merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat, melalui mekanisme pemilu dan biasanya dipimpin oleh Presiden. Ulasan tadi tercatat dalam pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar atau UUD. Dalam negara republik, rakyat memilih Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah secara langsung. Masa jabatan kepala negara biasanya 5 tahun. Dan dalam menjalankan pemerintahan, Presiden dibantu oleh para menteri. Indonesia menganut sistem presidensial. Sistem ini adalah sistem negara yang dipimpin oleh Presiden. Presiden adalah sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi. Contoh negara-negara yang memiliki bentuk kesatuan diantaranya adalah Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Republik itu adalah negara yang dijalankan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan umum, atau yang biasa disebut pemilu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang belum berkenan. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.